Presiden Jokowi Dodo menegaskan bahwa seluruh perusahaan tambang yang ada di tanah air harus melakukan rehabilitasi dan reklamasi terhadap lahan yang telah digunakan untuk pertambangan. Proses rehabilitasi dan reklamasi pasca tambang tersebut juga harus dilakukan dengan baik sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Jokowi dalam keterangannya kepada awak media usai meninjau sekaligus meresmikan Taman Kehati Sarewigading Walecea di PT. Vale Indonesia, Kabupaten Luwut Timur pada Kamis 30 Maret 2023 menyebut bahwa pemerintah akan segera mengeluarkan kebijakan agar perusahaan tambang melakukan rehabilitasi dan reklamasi pasca tambang. Dan yang belum yang lain-lain. Cooper sudah berjalan di Freeport dan di Aman, Newmont dulu. Sudah semuanya berjalan. Ini sudah berjalan. Ini yang kita ingin dorong adalah agar tidak hanya masuk ke setengah jadi, tapi bisa barang jadi. Bukan hanya keton, prekusor, tapi kalau bisa larinya ke EV. EV rampung harus masuknya ke otomotif. Itu loh. Ekosistem besar yang ingin kita bangun itu. Itulah yang akan memberikan nilai tambah yang besar bagi negara kita. Nilai tambah yang besar bagi negara kita dan kesempatan kerja yang besar bagi rakyat kita. Jangan dinikmati oleh negara lain. Presiden Jokowi Dodo mengunjungi kawasan PT. Vale Indonesia TBK Kabupaten Luwut Timur. Setibanya di sana, Presiden meninjau terlebih dahulu area tambang dari Soliahil. Di sana, Jokowi mendapat penjelasan mengenai proses penambangan hingga reboisasi yang dilakukan oleh PT. Vale Indonesia TBK. Setelah itu, Presiden melanjutkan peninjauan ke area smelter dengan menggunakan bus. Setibanya di sana, Presiden meninjau proses pengolahan hasil tambang. Sekaligus mendapatkan penjelasan dari Direktur Pabrik PT. Vale Indonesia, Iqbal Alfarobi. Hairuddin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton!